oke baik ya kita coba untuk menjelaskan ini bagaimana apabila kita melakukan setting router baru ya ini kita harus masuk dulu ke wireless ya setelah masuk ke wireless biasanya akan muncul halaman login nah kita masukkan untuk user dan password yang sudah didaftar di server ya misalkan ini dimasukkan untuk user dan password yang sudah didaftar di server ya kemudian klik tombol login nah kita sudah login setelah kita login kemudian nanti kita buka untuk aplikasi mikrotiknya ya ini kita masuk ke aplikasi mikrotik Nah setelah kita masuk ke aplikasi mikrotik kita masuk ke menu IP hotspot ya di menu hotspot kita pilih admin yang seri user yang sudah kita masuk tadi ya kemudian copy mark addressnya setelah mark addressnya di copy kemudian kita menuju ke IP binding nah kita masukkan mark address tadi yang di copy kemudian klik ok setelah klik ok baru kita cek mark ya kemudian jangan lupa di bypass ya untuk pilihan bebasnya dan kita cari lagi yang tadi kita masukkan untuk kita kasih komen untuk memberikan identitas pada api binding tadi ya supaya nanti tidak kesulitan untuk mencari atau mengetahui itu api binding router milik siapa ya kita kasih nama nama sesuai dengan nama pelanggan kalau sudah kemudian kita lakukan untuk membuat api static di IP DHCP server list ya ya kita cari mark address yang sesuai dengan router yang di data tadi yang dimasukkan ke binding kemudian kita kasih make static kemudian dikasih comment ya untuk memberikan identitas ya nah ini sudah dibuat static untuk DHCP ya IP DHCP setelah HP nya dibuat static baru kita sudah bisa membuat simpel kiwi nya ya masuk ke kiwi ke simpel kiwi nah kebetulan sudah ada user yang kemarin ya sudah ada ya kita bisa meng copy nya ya kalau misalkan sudah ada bisa diganti saja kebetulan kemarin ini dia sudah mendaftar cuma ganti router jadi ini sudah ada di simpel kiwi ya saya tinggal mengganti IP address nya saja sebetulnya ya ini saya lagi mencari ya mencari nah ini sudah ketemu kemudian saya hanya mengganti IP address yang tadi sudah di make static ya ini mengambil address yang sudah di make static nah setelah itu sudah selesai ya jadi cukup simpel sekali ya untuk mengganti sebuah router atau menambahkan sebuah router baru pada jaringan hotspot kita dengan melakukan IP binding ya kemudian membuat DHCP servernya make static ya DHCP release nya itu make static ini sudah kita coba untuk tes speed ya jadi sudah dibikin untuk make static setelah make static selesai baru dibuat untuk simpel kiwi nya ini sedang pengetesan ya apakah speednya sesuai dengan paket ya oke kira-kira seperti itu ya teman-teman bagaimana kita melakukan pending ya router IP router baru ya untuk address router untuk pelanggan kemudian membuat IP nya menjadi static ya supaya bisa dibuatkan simpel kiwi nya kira-kira seperti itu ya mungkin sebelumnya dulu pernah saya menggunakan kiwi tree ya dengan membuatkan mengelnya ya menggunakan makatris tetapi itu ternyata kita cukup membebani dari CPU ya dengan menggunakan kiwi tree ya karena terlalu banyak firewall ya jadi lebih ringan ya kalau kita menggunakan simpel kiwi untuk mengakali simpel kiwi ya simpel kiwi tidak bisa menggunakan address maka dari itu kita menggunakan yang namanya static ya untuk mengakalinya dengan membuat suatu IP DHC perlisisnya itu make static karena tidak karena sulit ya untuk membuat static pada IP router di dalam jaringan hotspot ya jadi dengan mengakali seperti itu oke ya kira-kira seperti itu tinggal dilanjutkan ya setelah anda lakukan speed test speednya sesuai oke kemudian tinggal men-setting routernya ya saya rasa ini semua sudah bisa untuk men-setting router masing-masing ya kalau saya kebetulan disini menggunakan Totolink N300RT oke ya nah ini satu ya teman-teman kalau yang ingin oke ya nanti tinggal dilanjutkan ya kalau teman-teman ingin men-setting Totolink N300RT agar bisa di ping dan bisa di remote ya itu kita harus mengaktifkan mengaktifkannya ya itu ada di menu network ya ini saya sedang melakukan pengaktifkan untuk supaya bisa di ping dan bisa di remote ya karena default dari Totolink N300RT ini tidak bisa di ping ya atau di remote ya itu kita cek mark ya dua tadi ya dua untuk bisa ping dan untuk remote kemudian klik apply oke selanjutnya tinggal untuk setting apabila mau ganti password dari routernya ya atau mau merubah SSID dan passwordnya ya silahkan pasti teman-teman semua sudah bisa ya baik terima kasih jangan lupa subscribe klik like comment and share dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng terima kasih terima kasih